Halo Sobat Parlay semua, apa kabar? Kali ini kami sudah siapkan prediksi Parlay malam ini Rabu tanggal 3 November tahun 2021. Pada mix Parlay kali ini kami sudah sediakan 5 partai spesial dari laga-laga Liga Champion Eropa. Oke kita mulai partai yang pertama. Partai pertama dari Liga Champion Eropa, yaitu laga antara Liverpool versus Atletico Madrid. Dan mari kita lihat di sini untuk pasaran laga tersebut yaitu Liverpool 4-3 per-4 dan over-under 2-3 per-4. Mari kita lihat statistik kedua tim. Di sini kita lihat Liverpool dalam performa yang sangat bagus, di mana sukses tak terkalahkan di 5 laga terakhir, dan meraih 4 kemenangan. Sementara itu Atletico Madrid dalam performa yang juga cukup bagus, di mana belum terkalahkan di 3 laga terakhir, meski hanya meraih 1 kemenangan. Melihat performa kedua tim, kami tetap lebih menjagokan Liverpool yang akan menang. Jadi kami memprediksi bermain Liverpool 4-3 per-4 dan over-2-3 per-4. Dan kami lebih sarankan sobat bermain Liverpool 4-3 per-4, dengan prediksi skor 3-1. Lanjut ke partai kedua. Masih dari Liga Champion Eropa, yaitu laga antara Real Madrid vs Shakhtar Donetsk. Dan untuk pasarannya yaitu Real Madrid 4-2 dan over-under 2-3 per-4. Mari kita lihat statistik kedua tim. Di sini kita lihat Real Madrid dalam performa yang sangat bagus, di mana sukses tak terkalahkan di 4 laga terakhir, dan meraih 3 kemenangan. Sementara itu Shakhtar Donetsk dalam performa yang juga cukup bagus, di mana sukses menyapu bersih 3 laga terakhir dengan kemenangan. Melihat performa kedua tim, sepertinya Shakhtar Donetsk mampu menyulitkan Real Madrid. Namun tetap kualitas Real Madrid di atas Shakhtar Donetsk. Jadi kami memprediksi bermain Real Madrid 4-2 dan under-3 seperempat. Namun kami lebih sarankan sobat bermain Real Madrid 4-2, dengan prediksi skor 3-0. Terima kasih telah menonton! Dortmund vs Ajax Amsterdam, dan untuk pasarannya yaitu Lelekan dan over-under 3 seperempat. Mari kita lihat statistik kedua tim. Di sini kita lihat kedua tim sama-sama dalam performa yang sangat bagus, di mana Dortmund sukses menyapu bersih 3 laga terakhir dengan kemenangan. Sedangkan Ajax sukses tak terkalahkan di 4 laga terakhir, dan meraih 3 kemenangan. Melihat performa kedua tim, jelas kedua tim sama kuat. Namun kami lebih menjagokan Dortmund yang akan menang. Jadi kami memprediksi bermain Dortmund dan under-3 seperempat. Namun kami lebih sarankan sobat bermain Dortmund, dengan prediksi skor 2-1. Lanjut partai keempat, masih dari Liga Champion Eropa. Di mana ada laga antara Serif Triaspol vs Inter Milan. Dan untuk pasarannya yaitu Inter Milan 4-1 setengah dan over-under 3, mari kita lihat statistik kedua tim. Di sini kita lihat kedua tim sama-sama dalam performa yang sangat bagus. Di mana Serif Triaspol sukses sapu bersih 3 laga terakhir dengan kemenangan. Sedangkan Inter tak terkalahkan di 4 laga terakhir, dan meraih 3 kemenangan. Melihat performa kedua tim, sepertinya Serif Triaspol mampu menyulitkan Inter Milan. Namun tetap, kualitas Inter Milan berada di atas Serif Triaspol. Jadi kami memprediksi bermain Inter Milan 4-1 setengah dan over-3. Namun kami lebih sarankan sobat bermain Inter Milan 4-1 setengah. Dengan prediksi skor 1-4. Dan partai terakhir, atau partai kelima, masih dari Liga Champion Eropa. Kita lihat laga antara Sporting Lisbon vs Besiktas. Dan untuk pasarannya yaitu Sporting Lisbon 4-1 setengah dan over-under 3, mari kita lihat statistik kedua tim. Di sini kita lihat Sporting Lisbon dalam performa yang sangat menawan, di mana sukses menyapu bersih 5 laga terakhir dengan kemenangan. Sementara itu Besiktas dalam performa yang kurang stabil, dan cenderung kurang baik. Di mana meraih hasil 2 menang dan 3 kalah di 5 laga terakhir. Melihat performa kedua tim, jelas kami lebih menjagokan Sporting Lisbon yang akan menang. Jadi kami memprediksi bermain Sporting Lisbon 4-1 setengah dan under-3. Namun kami lebih sarankan sobat bermain Sporting Lisbon 4-1 setengah. Dengan prediksi skor 2-0. Oke itulah beberapa partai yang sudah kami siapkan untuk prediksi parlay malam ini. Semoga bisa membantu sobat, dan sekaligus bisa dijadikan acuan atau perbandingan dengan prediksi sobat semua. Prediksi di atas bebas untuk sobat pilih, mau bermain handicap atau bermain over-under. Dan jangan lupa tetap ikutin fill link kalian sendiri, dan tetap utamakan prediksi sobat sendiri ya. Dan jika ada pertanyaan lain, seperti pertandingan lain, di luar 8 partai pertandingan yang kami berikan, sobat boleh komentar di bawah ya, dan akan kami coba memberikan prediksinya. Jangan lupa subscribe channel ini, agar sobat tidak ketinggalan prediksi parlay dari kami, yang selalu kami update setiap harinya. Salam Parlaymania, dan jangan lupa WD ya.